Intro Shalom Jemaat Tuhan Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita Dan hari ini kita kembali akan belajar Di tahun 2024 setelah sekian lama Saya mungkin tidak memberikan suara gembala Tapi hari ini saya berharapkan hari-hari ke depan Kita sudah bisa memulai lagi membangun hidup kita Di atas kebenaran firman Tuhan Banyak hal yang sudah terjadi di dalam hidup kita di tahun 2023 Dan saya juga percaya Semua ada pengharapan yang besar di tahun 2024 Bahwa kita akan mengalami terobosan Kita akan mengalami pemulihan Kita akan mengalami perbaikan demi perbaikan Di bidang mungkin keluarga kita Ekonomi kita, bisnis kita Dan saya percaya bahwa Satu-satunya yang menjadi kekuatan kita Adalah kita memiliki pengharapan Pengharapan di dalam Kristus Pengharapan di dalam Tuhan Alkitab mengatakan bahwa harapan Atau pengharapan itu seperti sawur Seperti jangkar yang kuat dalam jiwa kita Jadi kalau kita perhatikan kapal Kapal itu bisa terombang-ambing Oleh gelombang laut Dia bisa menarik ke kiri Angin bisa menghempaskan kita ke belakang Ke depan, ke kiri Bahkan mungkin angin putar Memutar perahu hidup kita Tetapi Ibrani mengatakan bahwa pengharapan Harapan di dalam Tuhan itu bagaikan sawur Jangkar untuk jiwa kita Jadi jiwa kita akan menjadi teguh Kuat Tidak mudah terombang-ambing Oleh berbagai hal Karena kita sedang hidup di lautan dunia yang ganas Lautan dunia yang penuh Dengan angin, badai, tofan yang begitu luar biasa Tetapi ketika kita Tetap memiliki harapan Dan saya percaya Sudara jangan mempercaya apa yang engkau lihat Engkau dengar Engkau rasakan Karena dunia sedang diterpa Angin ketakutan Angin kecemasan Angin kegalauan Berbagai hal Berita-berita yang menggoncangkan Ada sebuah lagu yang diciptakan Pada tahun-tahun yang cukup lama Di sana dia bernyanyi bahwa Zaman sekarang berjagalah Banyak kabar menggemparkan Berlindunglah Dalam firman Tuhan Dan sebagai gereja Sebagai jemaat Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus menaruh harapan kita Hanya kepada Tuhan Sehingga ketika berbagai hal Coba menarik kita Untuk keluar dari pengharapan kita Karena itu apapun yang terjadi Jangan putus asa Jangan putus akal Tapi tetap taruh pengharapan kita Kepada Tuhan Dan saya percaya bahwa Apa yang menjadi ayat hapalan kita Saya bacakan bagi kita semua Dalam satu perikop ini Paulus bilang begini Di dalam kitab Roma Fasal 8 Ayat 31 sampai 39 Dan ayat hapalan ini Kita akan pelajari Sampai pada hari-hari ke depan Sebab itu apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapa yang dapat melawan kita Paulus berkata Apa yang akan kita katakan Tentang semuanya Jadi sebenarnya Ketika Allah berpihak kepada kita Kita mau ngomong apa Apa yang mau dikatakan dunia Apa yang mau kita katakan Jika Allah memihak kepada kita Di sini dikatakan Ia yang tidak menyayangkan Anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya Bagi kita semua Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan Segala sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan dia Dan saya berdoa berharap Apa yang saya bacakan Saudara dengar Ini menjadi fokus kita Kita jangan berfokus kepada masalah Persoalan Walaupun masalah dan persoalan ada Tapi kita coba belajar fokus Kepada kebenaran Sehingga kita bisa menangkap Ada sesuatu yang luar biasa Yang Paulus ungkapkan di sini Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan Segala sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan dia Siapakah yang akan Menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan Menghukum mereka Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi Yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi Pembela kita Siapakah yang akan Memisahkan kita Dari Kristus Penindasan Atau kesesakan Atau penganiayaan Atau kelaparan Atau kelanjangan Ketelanjangan Atau bahaya Atau pedang Seperti ada tertulis Oleh karena Engkau Kami ada dalam Bahaya maut Sepanjang hari Paulus mengungkapkan Bagaimana Karena pekerjaan Tuhan Karena mengikut Tuhan Dia berada Sepanjang hari Bahaya maut Sepanjang hari Alkitab berkata Berbahagialah orang yang bisa Menderita karena kebenaran Paulus sampai berkata Oleh karena engkau Kami ada dalam Bahaya maut Sepanjang hari Kami telah dianggap Sebagai domba-domba Sembelihan Sudah tahu Ayam potong Ayam itu dibesarkan Tujuannya cuma satu Goalnya cuma satu Memberi keuntungan Kepada Tuhannya Namanya juga Ayam potong Pasti dipotong Paulus mengumpamakan dirinya Seperti domba-domba Sembelihan Karena Kristus Tetapi Lihat Walaupun situasinya Digambarkan Begitu seram Begitu mengerikan Begitu luar biasa Karena dibawa Sebagai domba-domba Sembelihan Tapi dalam semuanya Itu Kita lebih Daripada Orang-orang Yang menang Kata kita Boleh sudara ganti Kepada nama komunitas kita Atau nama sudara Atau keluarga sudara Tetapi dalam semuanya Itu Abahom Lebih daripada Orang-orang yang menang Keluarga saya Lebih daripada Pemenang Saya lebih Daripada Orang-orang yang menang Jadi kalau ada Orang-orang yang Berhasil Orang-orang yang menang Sudara kita Semua Kita lebih Daripada Pemenang Disini dikatakan Oleh Dia Kemenangan kita Bukan berasal Dari kita Kemenangan kita Bukan berasal Dari kepintaran kita Kehebatan kita Tapi ayat ini Berkata Kita lebih Daripada Orang-orang yang menang Oleh Dia Allah Yang telah Mengasihi Kita Jadi kemenangan kita Cuma satu dasarnya Alasannya Yaitu Oleh Dia Yang telah Mengasihi Kita Kebenaran Oleh karena Dia yang telah Mengasihi kita Ini Ini perlu kita Alami Ini perlu kita Pahami Ini kita Perlu Bangun Dalam hidup kita Sehari-hari Dalam pikiran kita Kita masukkan Realita ini Bahwa Allah Membuat kita Lebih daripada Pemenang Kita lebih daripada Pemenang Oleh karena Sebuah realita Sebab Tuhan Yang telah Mengasihi kita Sehingga Ayat selanjutnya Sebab aku yakin Baik maut Maupun hidup Ya Kematian Atau hidup Di dunia ini Baik Malaikat-malaikat Maupun Pemerintah-pemerintah Baik yang ada Sekarang Maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas Maupun yang di bawah Ataupun sesuatu Makhluk lain Tidak akan dapat Memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Saudara Saya ingin coba Menggaris bawahi Saya ingin coba Mengulang kata Bahwa kita Lebih daripada Pemenang Hari-hari ke depan Kita akan belajar Prinsip ini Bahwa saya dan Saudara kita Lebih daripada Pemenang oleh Karena Allah Yang mengasihi kita Saya ingin Menanamkan Sungguh-sungguh Sebuah Kemenangan Yang dasyat Yang Tuhan Nyatakan Lewat Rasul Paulus kepada Gereja di Roma Bahwa kita Lebih daripada Pemenang Oleh karena Allah Yang telah Mengasihi kita Kekalahan Banyak orang Kristen Bertahun-tahun Menjadi Kristen Tidak bertumbuh Tidak teguh Tidak kuat Kenapa? Jawabnya sederhana Dia tidak Mengalami Yang namanya Dikasihi oleh Allah Oleh Allah Yang mengasihi Kita Dia tidak Memahami Betul-betul Kristus Kasihnya Lewat Kayu salib itu Di dalam Hidupnya Saya percaya Seperti yang Rasul Paulus Katakan kepada Gereja di Korintus Bagi orang-orang Bodoh Bagi orang-orang Yang binasa Salib itu Menjadi Berita kebodohan Tidak Mengandung Apa-apa Tapi bagi kita Yang paham Bagi kita Yang percaya Salib itu Akan membuat Kita Lebih daripada Pemenang Salib itu Akan mengangkat Kita Mengatasi Dunia Yang bergelora Ini Sehingga kita Menjadi orang-orang Kristen Yang tidak Ditentukan Oleh dunia Ketika kita Di atas Kita wah Luar biasa Tapi ketika Kita di bawah Kita terpuruk Kita mempertanyakan Tuhan Dimana kau Tuhan Macam mana ini Ketika kita Memahami dengan Benar Kasih Tuhan Dalam hidup kita Saya percaya Kita tidak akan Lagi menjadi Orang-orang Kristen Yang sekedar Hanya mengeluh Yang sekedar Hanya marah Yang sekedar Hanya bersungut-sungut Kita sibuk Terus Hidup di dalam Kekanak-kanakan Seperti yang Paulus katakan Jika ada di antara Kamu Hidupnya masih Kedagingan Berpihak-pihak Tidak bertumbuh Jawabnya sederhana Karena itu Hari-hari ke depan Saya ingin Mengajak kita Akan mendalami Apa yang Kita sedang Pelajari Dari ayat hapalan Kita ini Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Mari kita berdoa Tuhan Kau sendiri yang Memberkati anak-anakmu Dimanapun mereka Berada Kemenangan demi Kemenangan Terjadilah atas Hidup kami Singkapkan Bukakan Hati dan pikiran Hati dan pikiran kami Sehingga kami Menjadi hati Tanah hati Yang subur Mudah Mengerti Mudah Menangkap Firman Tuhan Kami boleh Percaya dan Menyatu dengan Engkau Lewat kebenaranmu Tuhan Kau sendiri yang Menolong anak-anakmu Pagi ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan Memberkati kita semua Shalom Terima kasih